Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HS Airwheel kali ini gue lagi ada di Padang dan kita bakal review mobil dari customer HS Airwheel yang ada di Padang official store kita yaitu adalah Yankee Motorsport, nih, ada alamatnya di bawah sini oke, kita langsung aja kita lihat ada mobil apa Selamat Gias 2022 HS Airwheel dan Acelera kita bakal ikutan kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian kalian bisa menangin 20 set vela HS Airwheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr.HSR dan Acelera Tire di Playstore dan di Appstore nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini ya, kalau sudah ada seperti ini kalian tinggal ikut undian Gias 2022 nah, disini sudah ada, tinggal di redem saja nah, nanti kan tinggal datang ke boot dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di boot, HSR dan Acelera, gue tunggu ya nah, ini dia yang pertama, ini kita ada halo bro ya, ya bro sehat bro? alhamdulillah, saya boleh perkenalan diri lu dong bro ya, saya Andi dari Padang padang panjang ya tepatnya padang panjang? padang panjang? apa yang asli orang Padang? asli orang Padang orang Minang orang Minang kan orang Padang kan kan banyak orang salah sangka kan kalau sumber ini dikiranya orang Padang padang aslinya orang Minang kan oh, jadi kalau Padang itu kan kotanya aja kan? iya, kotanya sebenarnya kan orang Minang ini kan? iya, iya, mungkin kalau misalnya di Jawa Barat kita punya Bandung biasanya orang nyebutnya Sunda iya, iya gitu lah oke, oke bro Andi, boleh nggak jelasin di belakang kita ada mobil apa sih? ya, ini ada Hyundai Grand Avega tahun 2013 jadi mobil ini baru diambil sekitar 3 bulan waduh, nggak ditangkep loh ngambil mobil orang dibeli mas oh, beli iya, oke, oke, oke jadi, boleh cerita dikit Bang? boleh, boleh, boleh tenang aja, tenang aja jadi ceritanya kayak gini kan budget cuma cukup buat anggaran waktu itu 90 juta 90 juta jadi, rencananya mau ngambil Yes kalau diambil Yes kan masih tahun 2010 gue bawa Bang oke, masih yang GD iya, masih yang dibawa kan jadi, cari-cari-cari temulah ini mobil temulah ini mobil dilihat-lihat kan emang sih, kalau Hyundai rata-rata orang kurang kurang berani kurang berani ambil kan di cek-cek oh, akhirnya ini dicoba kan drive-thru eh, drive-thru drive-thru lu pesen Maggi apa gimana? oke, tes drive test drive test drive kan di test drive nyaman kedap kan di dalamnya daripada bawa jas yang tahun segitu kan kedap suara gitu kan akhirnya, pikir dulu tuh mau ngambil Ford Viesta akhirnya oke, Ford Viesta Ford Viesta juga lumayan lumayan kan sama kan jadi akhirnya setelah itu dipikir-pikir Ford Viesta banyak orang yang bilang sering tekor akinya perlu perawatan namanya belum lah ini mobil pertama ya bang oh, ini kebetulan mobil pertama mobil pertama kali bang wah, biasa umur berapa bro? umur 22 22 udah bisa beli mobil ya oh, ya kan luar biasa pesugihan pesugihan bang ada tuh di rumah liat oke, oke terus lu akhirnya mikir-mikir akhirnya cocok lah mau ngani mobil oke pertanyaan gua yang bener ya kan lu mikir-mikir nih berarti banyak dong pertimbangan lu dong banyak nah, pertimbangan lu apa aja sih sampe lu ngambil mobil Hyundai Grand AVEGA ini yang pertama budget-budgetnya budget? oke itu oke lah budget cocok budgetnya sesuai harganya yang kedua kenyamanannya dengan budget segitu nyaman di antara kelas yang lain oh, kenyamanan mengembudinya mengembudinya oke yang ketiga ya nyamannya itu bang nyamannya itulah pokoknya yang oke berarti kayaknya driving experience-nya lah yang bikin lu bener-bener kayak udahlah gua ambil ah, ini aja lah yang ketiga ini perawatannya mudah gampang lah lu bisa bilang mudah atau gampang gimana nih karena kan Hyundai sendiri pun pernah sempet hengkang dari pabrik ya apa pabriknya sempet hengkang dari Indonesia nih kan banyak tuh orang-orang yang bilang kan Hyundai ini bengkelnya susah kalau jalan sekarang kan udah mudah online aja bang ada semuanya kan oh, spare partnya kalau bengkelnya mah sembarang aja sembarang aja jadi gak ragu lah akhir cerita udah pakai sebulan kurang nih kaki-kakinya kurang deh kurang ya kurang pakai velg standar kan kayak bapak-bapak kali bener juga itu tapi jangan salah apa pak? bapak-bapak aja sekarang pakai S-R oke 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 jadi dengan velg standar lu ngerasa kurang akhirnya berniat ganti velg berniat ganti velg dulu kan kemula di Yangke cocok nah boleh gak ceritain pengalaman lu waktu lu datang ke Yangke mau beli velg tuh kayak gimana? sampai akhirnya deal lu beli velg sampai deal ya bang jadi awalnya itu kan di Yangke pas baru masuk tuh bang parkir tuh parkir ya kan matiin dulu mobil kan matiin mobil dulu kan pas baru turun aja buka pintu dulu kan jadi pas sudah turun aja udah ramah nih orang-orangnya akhirnya liat pilih-pilih velg kan udah cocok dan kelebihnya di Yangke ini bisa fitting nih bang oke berarti Bro Andi juga sempat fitting dong sempat fitting jadi kan waktu fitting tuh cukup repot loh oh anggota di Yangke kan yang ini yang ini tau lah bang mobil pertama kan maunya yang serik kan iya maunya yang terbaik lah lu milih mobil aja mikir-mikir kan akhirnya ganti-ganti-ganti yang gua salut si itu bang udah direpotin masih senyum gak tau di dalamnya dong kalau lu enggak-enggak di dalamnya tetap senyum iya karena gini loh kita nih kita juga sadar dan kita juga tau milih velg itu beli velg itu tidak segampang yang orang bayangkan ini velg ini bagus mobil gua pasang enggak belum tentu juga gitu loh makanya kenapa kita juga punya fasilitas yang namanya free fitting jadi lu bener-bener velg yang menurut lu tampilannya udah bagus belum tentu ketika nempel di mobil tuh bagus kayak gitu dan itu lu ngalamin sendiri ya waktu itu fitting berapa velg gak salah lima itu lima pantesan gak cembrut orang yang bercanda bercanda 10 velg pun gak apa-apa ya kalau orang tau kayak cembrut bilang sama gua kecet ya bang enggak lah bro enggak lah bro gue ikut cembrut enggak 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 bercanda oke oke terus akhirnya lu kenapa milih HSR bun ini kebetulan velgnya gua pake juga nih di mobil gua oh mobil kenapa pilih HSR ya yang tipe ini yang tipe ini akhirnya setelah pilih ini kayaknya ini deh yang paling cocok oh tapi enggak boleh deh kenapa lu pilih HSR kan banyak velg yang lain ya awalnya kan lihat di tiktok HSR semua di tiktok ya tiktok, instagram HSR semua yaudah lah ganti HSR dari pedek pada velg lain kan takutnya nanti beli velg takutnya kawih kali ini kalau di yang ke udah terjamin kan bener kalau beli velg apalagi velg HSR harus di official store oke daripada kena kawih ya bener karena gini bro di Sumatera ini banyak kasus orang-orang velgnya pecah pak ngeklaim ke HSR enggak taunya itu velg bukan velg HSR jadi velgnya apa ditempelin dong HSR dia belinya soalnya juga di pinggir ya out of nowhere lah gitu loh ya gue sih juga enggak mau nyalahin bengkel apa segala macam cuman dari HSR sendiri tuh kalau kita lebih nyaranin kalau emang temen-temen mau beli mau itu baru mau itu second kita punya official store-nya lebih terjamin kayak gitu aman insya Allah aman jadi setelah lu ganti velg kayak gini lah jadinya bang cakep lebih enak gak drivingnya drivingnya lebih enak sih lebih enaknya tuh gimana boleh dicacar kayak yang pertama lebih enak itu maksudnya ke lebih percaya diri gitu bang ase oke lebih percaya diri langsung dapet pacar lah ya guys dapet lima langsung lima wah fitting velg lima dapet pacar lima serba lima bang dapet lima ya iya sekali jalan tuh gak lah ganti-gantian bang ganti-gantian ya gue doain cewek-cewek lu pada nonton oke terus apa lagi setelah lebih pede apa lagi lebih pede sih lebih kayak apa ya bang misalnya kalau lebih termotivasi bang termotivasi untuk modif yang lain oke misalnya kayak gini ya bang ini kan udah pas nih paling dituruhin lah itu oh pairnya diganti iya pairnya diganti kita ada kok lor kitizer ada kalau lampu belum ada lampu belum ada lampu belum ada enggak lah belum 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 ranahnya iya terus apa lagi nih udah itu aja sih kayaknya bang ini aja ini kan kemarin ganti kaca film kemarin kan oh oke selebihnya bagian interior mesin segala macam masih standar semua dan lu ada ada yang tadi lu bilang lu kan termotivasi nih kira-kira nextnya apa yang pengen lu modifikasi paling dipenin di kil oke fitment berarti selain itu palingan kenal pot kenal pot biar anak muda banget biar anak muda banget harus racing tapi kan denger-dengar di padang ini enggak boleh pakai kenal pot racing abang abang di padang ini enggak boleh pakai kenal pot racing katanya boleh aja bang kalau itu udah urusan gue enggak ikut-ikutan yaudah bro gue punya pertanyaan terakhir nih lo boleh ada kritik atas saran enggak untuk HSR wheel atau untuk YNK motorsport kalau saran sih kritiknya kritik dan saran kalau kritik lebih ke lebih ya terus update aja lah bang update update model pokoknya enggak ketinggalan sama merek-merek lain itu aja sih itu aja berarti abis ini udah siap ganti velg lagi dong udah siap asal dadananya oke bro Andi sekali lagi thank you semoga mobil pertama lo dengan berarti ini berarti velg pertama yang lo beli juga dong berarti enggak boleh dijual enggak boleh dijual kenangan ini mobil enggak jual juga bang mobil enggak bakal dijual juga kalau ditawar 150 juta boleh lah segitu dulu video kita kali ini gue Aldi Tresno diri jangan lupa ingat velg ingat thank you bro